ya kita memulakan pansuh ikan semah kita ini kan semah sebesar nih sebesar lengan sebesar dekuan lah tidak besar sangat cukup lah itu pertanyaan kita mansoh ikan ikan kelah kalau di Sarawak kita panggil dia semah kalau di tempat kamu orang sepuluh saya tidak tahu mungkinlah ikan kelah kita tembok pansuh ini dalam ruas dalam bulu kita masukkan oke kamu tengok cara-cara saya ini cara-cara saya memasak dia langsung oke cara-cara kita mengerat dia atau ngotong dia apalah kita potong macam ini dulu jangan besar sangat dia punya kerat nanti di dalam ruas tentu ini harga ikan ini satu kilo satu kilo 80 belah tentu ingin tidak sampai satu kilo dua eko saya beli tadi nah macam ini saya beli dua eko kerat loh kita kecil-kecil oh sebab nanti saya cukup nanti ini pansuh ikan nih pansuh ikan kelah atau dekat Sarawak tidak ketika Sarawak tau pansuh lah semah kering ikan tuh kering ikan tuh langsam semah ramak nak kilikan semah woi ini tak buang sisik sayang sisik ini berapa tahun saya tak makan ikan nih ini mahal ikan nih kan murah macam belimas ini saya dapat dikapit boleh tahan dia punya harga nih kita belah dua dia punya kepala ya ok kita basuh dulu kita tu bagi garam bagi bunga kantan apa semualah eh kita bagi dia bunga kantan ok bunga kantan bunga kantannya kita belah kita belah macam ni kita belah macam ni kita campur bunga kantannya dengan bunga kantan saja kita tak payah masukkan benda lain dah cukup bunga kantan lepas tu kita bagi garam bagi haji nemoto bagi garam sebab ikan ni sedap ok kita bagi haji nemoto ya kita bagi garam banyak sedikit sebab dia dalam ruas kita masak dia dalam ruas ok kita gaul 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 dia kita gaul dia alamak kita gaul dia kita gaul ikan semah kita tadi lepas itu kita masukkan dalam bulu ok ikan semah yang kita tu tadi kita masukkan dalam bulu supaya senang kita nak masukkan kita nak masukkan kita buang dia punya ni ok jangan bulat macam ni kita buang dia punya ni macam ni macam ni supaya kita senang nak masukkan ikan ok kita masukkan ni masukkan air sedikit dengan banyak air dengan terlampau banyak air kita masukkan kepala dia kita masukkan kepala dia macam ni kalau macam ni kalau macam ni nanti dia kita masukkan macam ni ok kita masukkan isi dia masukkan kepala dia lagi masukkan ini kita masukkan ikan masukkan ikan lagi masukkan itu masukkan lagi kita masukkan air garam ni tadi ke dalam macam ni tak payah banyak air ya tak payah banyak air kita ambil daun pisang kita tutup dia punya ni kita ambil daun pisang kita tutup dia punya nah ini namanya pansuh ikan semah pansuh ikan semah sesudah itu tadi kita ambil daun pisang lipat macam ni lipat yang macam ni dan lipat lagi macam ni kita ambil yang ni kita masukkan dalam ok reban cakap tensang dia tensang dia ini tensang dia macam ni jadi kita tunggu macam mana dia masak nanti kita ambil daun pisang dan kita masak macam ni ok mari ya kita buat ya macam ni macam ni kita tunggu dia macam tuang kita tuang kita punya pansuh ikan tadi pansuh guys kita punya pansuh ikan ikan semah sedang sedang sekarang kita merasa ini nasi beras dibeli di kapit dibeli di kapit di beli di kapit kita ada daun sapu kita ada ikan yang saya pansuh sedap 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 tak payah pakai minyak apa semua kita makan lah mari dengan saya makan saya tengah makan makai kuah kita sama-sama makan sedap kuah dia kuah dia pasti sedap ini daun sabong kita bawa dengan periuk sekali ok saya makan saya makan saya makan saya tengah makan saya makan perudah lapar baru balik daripada kapit kita makan makan ikan semah yang kita masak pansuh tadi makan ikan semah yang kita masak pansuh tadi pasti sedap kita payah banyak lauk yang ini saja daun sabong dengan ikan semah pun dah cukup ok kita pergi basuh tangan dulu lupa tangan tadi kita makan ini ya ini ikan semah tadi ya ini Oke, bye bye